Pangeran Mangkubumi alias Sultan Hamengkubuno I sempat berkoalisi dengan Raten Mas Said alias Pangeran Sambernyowo untuk melawan VOC dan Kasunanan Surakarta. Namun koalisi ini akhirnya pecah dan berubah menjadi permusuhan. Bahkan Sultan Hamengkubuno I dan VOC pernah membuat sayembara untuk menangkap atau membunuh Pangeran Sambernyowo dengan hadiah besar. Pangeran Mangkubumi dan Raten Mas Said alias Pangeran Sambernyowo menjadi tokoh sentral dalam perang tahta di Kraton Mataram pada pertengahan abad ke-18. Keduanya keturunan raja yang melakukan pemberontakan terhadap VOC dan Mataram kalah dipimpin Pakubuno II dan Pakubuno III. Pangeran Mangkubumi merupakan putra Amangkubuno IV atau adik Pakubuno II. Sedangkan Raten Mas Said merupakan cucu Amangkubuno IV, putra kakak Pangeran Mangkubumi dan Pakubuno II yakni Pangeran Aryo Mangkunegoro. Raten Mas Said keluar dari Kraton Kartosuro sejak tahun 1741 saat umurnya 16 tahun. Kartosuro merupakan Kraton Mataram sebelum pindah ke Surakarta pada tahun 1745. Keputusan Raten Mas Said itu sebagai bagian dari kekecewaan dan kepedihannya karena ayahnya Aryo Mangkunegoro divitnah di Kraton kemudian dibuang oleh VOC ke Sri Lanka kemudian ke Cape Town Afrika Selatan. Raten Mas Said pun menyusun kekuatan untuk melawan Kraton dan VOC. Bahkan pada tahun 1742, ia bergabung dengan pasukan Mas Garendi dan pasukan Tionghoa menyerang Kraton Kartosuro. Belakangan pada tahun 1746, Pamanya, Pangeran Mangkubumi ikut keluar dari Kraton Kasunanan Surakarta dan memberuntak. Mereka akhirnya bergabung menjadi kekuatan dahsyat yang menyulitkan VOC dan Kasunanan Surakarta. Raten Mas Said akhirnya dinikahkan dengan Putri Pangeran Mangkubumi, Raten Ajeng Kusumawardani alias Raten Ajeng Hinten. Ketika Paku Buwono II wafat pada tahun 1749, Raten Mas Said dan para gerilyawan mengangkat Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Mataram pada 11 Desember 1749 di Kabanaran dengan gelar Sampean dalam Engkang Sinuun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono Mataram Senopati Eng Alogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah. Sementara Pangeran Sambernyowo menjadi patehnya. Meski penobatan itu dilakukan dalam perjuangan tanpa perangkat dan tata cara Kraton, namun pengaruhnya menguat. Daerah yang dikuasai Pangeran Mangkubumi dan pasukannya tak hanya pesisir Utara Jawa Tengah dan Mataram Barat, tapi sudah sampai ke Madura dan Surabaya. Praktis, wilayah Kraton Surakarta semakin sempit. Bahkan, dalam babat nitik Ngayukyokarto digambarkan kekuasaan Kraton Surakarta tinggal Sa'iyupeng Payung atau sebatas bayangan Payung. Namun, masalah kemudian muncul. Pangeran Mangkubumi dan patehnya, yakni Pangeran Sambernyowo, mulai berselisih. Pangeran Sambernyowo agak kecewa karena tak ditunjuk sebagai putra mahkota yang akan meneruskan Pangeran Mangkubumi sebagai Raja. Pangeran Sambernyowo mulai melanggar peraturan, salah satunya menyerang Pono Rogo tanpa seizin Pangeran Mangkubumi. Hubungan Pangeran Sambernyowo dengan istrinya yang merupakan putri Pangeran Mangkubumi juga semakin memburuk. Bahkan, sang istri sampai menuntut cerai. Pada tahun 1752, Pangeran Sambernyowo bertemu gubernur pesisir Jawa wilayah timur Baron Von Hohendorf di Banyudono, Boyolali. Von Hohendorf menawarkan Pangeran Sambernyowo menjadi putra mahkota Kasunanan Surakarta asal memerangi Pangeran Mangkubumi. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Sambernyowo. Namun, Pangeran Mangkubumi marah besar. Sebab Pangeran Sambernyowo menemui VOC tanpa seizinnya. Inilah puncak perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyowo. Pangeran Mangkubumi kemudian memecat Pangeran Sambernyowo dari jabatan Pateh dan melucuti gelar kebangsawanannya. Sejak itu, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyowo berjalan sendiri-sendiri dalam perjuangan dan tujuannya masing-masing. Pangeran Mangkubumi kemudian mengambil jalan lebih kompromis dengan VOC. Sementara, Pangeran Sambernyowo tetap bergeril yang melawan VOC dan Kasunanan Surakarta. Bahkan, pada tahun 1752, Pangeran Mangkubumi berkoalisi dengan Kasunanan Surakarta dan VOC untuk menyerang Pangeran Sambernyowo di Desa Kasatrian, Ponorogo. Namun, serangan ini gagal total. Dalam babat lelampahan, seperti dikutip dari Sambernyowo menggugat Indonesia yang disusun Suryo Sutibyo Mangku Hadi Ningrat disebutkan sebanyak 600 pasukan koalisi tewas. Sedangkan dari pihak Raten Mas Said hanya kehilangan nyawa 3 orang dan 29 orang lainnya luka-luka. Pada tanggal 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi akhirnya menandatangani perjanjian Giyanti dengan pihak Paku Buwono III dan VOC. Perjanjian ini diinisiasi oleh gubernur VOC pesisir Jawa wilayah timur yang baru, yakni Nikolas Harting. Perjanjian ini ditentang oleh Pangeran Sambernyowo karena berarti Mataram terpecah. Sebab isi perjanjian itu adalah Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah Mataram Barat dan Paku Buwono III di timur. Sejak itu, Pangeran Mangkubumi mendirikan Kesultanan Yogyakarta dan bergelar Seri Sultan Hamengkubwono I. Pangeran Sambernyowo tetap terus bergerilya. Untuk menghentikannya, ada kesepakatan antara VOC, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta untuk menumpas gerakan Pangeran Sambernyowo. Di keroyok tiga kekuatan itu, Pangeran Sambernyowo tetap tak menghentikan perlawanannya. Setahun setelah perjanjian Giyanti atau tahun 1756, Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta dan VOC kembali mengirim pasukan koalisi untuk menumpas Pangeran Sambernyowo di Sito Kepiak, Selatan Rembang. Lagi-lagi, pasukan koalisi gagal melumpuhkan pasukan Raten Mas Said. Sebaliknya, pasukan Raten Mas Said mampu memukul mundur pasukan koalisi. Bahkan, pasukan VOC yang dipimpin Kapten Van Der Pol tak berdaya dan dipaksa kalah. Kapten Van Der Pol sendiri tewas setelah kepalanya ditebas Raten Mas Said. Atas reputasi itu, Nicholas Herting menjuluki Raten Mas Said sebagai Pangeran Sambernyowo karena setiap pertempuran menyebabkan banyak korban jiwa di pihak lawan. Sejak itu, Raten Mas Said terkenal dengan julukan Pangeran Sambernyowo. Pada tahun 1757, Pangeran Sambernyowo melakukan balasan. Ia menyerang penteng Frederburg di Yogyakarta dan keraton Kesultanan Yogyakarta. Kedua tempat itu diacak-acak dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian besar bagi VOC dan Kesultanan Yogyakarta. Atas serangan ini, VOC dan Sultan Hamengkubwono satu murka. Lalu, dibuatlah sayembara untuk menangkap atau membunuh Pangeran Sambernyowo. VOC menawarkan hadiah 500 real dan jabatan bupati bagi yang berhasil. Sedangkan Sultan Hamengkubwono satu menjanjikan hadiah seribu real. Namun, tak ada yang berani menjalani sayembara itu. Perang melawan Pangeran Sambernyowo dianggap akan melelahkan dan memakan banyak biaya serta korban jiwa. Maka, jalan damai pun ditempuh. Dilakukanlah perjanjian solotigo antara Pangeran Sambernyowo, VOC, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1757. Hasilnya, Pangeran Sambernyowo diberi sebagian wilayah Surakarta dan Yogyakarta, tapi hanya boleh bergelar adipati. Maka, Pangeran Sambernyowo pun mendirikan Pura Mangkunegaran dan ia menjadi pemimpin pertama dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I.